Intro Saya paling suka kota Jakarta di hari Minggu Karena hari Minggu itu enak banget menurut saya sepi sekali Jadi saya harus mengakui ya walaupun saya cinta banget sama Jakarta Karena saya kerja disini, keluarga disini, anak disini dan lain sebagainya disini Tapi saya harus mengakui saya itu salah satu orang yang sering ngomel juga Eh macet, eh polusi, eh banjir, ah ini, ah ini Sampai akhirnya saya menemukan satu tayangan ini dan aku langsung malu hati Ya kok saya yang tinggal disini ngomongnya benci-benci terus Itu kan sama aja kayak misalnya aku benci banget rumah aku tapi pulang ke rumah juga gitu kan Bukannya keluar Oke saya mau kasih lihat seperti apa sih tayangan tentang kota Jakarta ini Pasti bikin kamu juga ya semoga semakin cinta sama kota Jakarta ya Silahkan Dimulai sejak matahari terbit dengan secangkir kopi Kota ini diburu-buru mimpi dan kejaran setoran Dijegal kemacetan pagi dan kenyataan fiksi lewat berita koran Pencari nafkah berdansa bersesakan di sela kendaraan Senyum merekah setiap kali lampu lalu lintas tak lagi merah Ada candu fiktif yang ditebar oleh antrian para pekerja pada jalur alternatif Ada harapan yang terkumpul pada kaca gedung yang saling memantul Siang jelang sore yang kepanasan Parkiran banjir kendaraan Terotoar menghidupi pedagang dan mengikat kaki pejalan Pemuda joki dan pak polisi duduk bersama tanpa gengsi Kota ini selalu bersenandung Baik di hari kerja pun hari libur Lewat alunan musik dari suara kendaraan Penjaja dan mereka yang tertidur Ironis Mencari nafkah terlena mistis menandung denting mesin penghasil koin Lalu bercumbu dengan keluh lewat dunia maya tentang kota yang penuh Malam Kota ini pintar dalam menyembunyikan matahari dan sisi kelam Mempercepat waktu lewat pesatnya pembangunan mal bertingkat Rocu metropolitan berupa cinta tanpa batas Meski terpenjara lalu lintas Di banyak sudut peluh dan belantara keluh Kita rindu kota ini tanpa rasa malu dan jenuh Di banyak makian dan daftar keinginan Kita rindu kota ini atas nama cinta dan keterikatan Jakarta Kota kejam kesayangan Tuh Jakarta You love it You hate it You live here Jadi kita harus appreciate kota Jakarta Ini yang bikin canggih banget Aku sudah lama gak ketemu sama dia Akhirnya ketemu lagi ada Eugene Panji disini Apa kabar om Eugene kau sehat? Selalu Kita cuma ketemu di Facebook ya Karena kita anak-anak muda Facebook ya So trendy kan kita Kita so trendy banget Kita karena gak kemana-mana kita gini doang Kita gini doang Tapi tadi ya ada kata-kata tentang kota Jakarta yang Keluh kesah tentang Jakarta kurang lebih itu ya di dunia maya Itu aku tuh salah satunya loh Iya emang bener banget Tapi memang kita sering denger keluh kesah ya Tapi kalau aku tanya kepada kau sebagai istradara Atau pembuat dari tayangan tadi Apa yang paling kamu cinta banget tentang Jakarta? Selain kerjaan Lahan cari duit disini dan lain sebagainya Kalau lagi pergi ke luar Jakarta yang paling bikin Gila gue kangen banget Jakarta Ngeselinnya Jakarta? Ngeselinnya Jakarta? Maksudnya kemarin gue baru balik dari Jepang gitu Dan semua terlalu sempurna gitu Terlalu Terlalu sempurna, terlalu precise Terlalu In order Yes, everything is in order gitu Jakarta tuh You can do whatever you want Bahasa Prancisnya apa? Balatak Balatak Apa aja lu mau bikin disini bisa Gitu ya? Selama ya lu tinggal disini Lu siap dengan konsekuensinya Bener Itu yang gue kangen di Jakarta Dan gak bisa dapet di kota-kota lain di dunia manapun Bener itu ya? Jadi you will not go anywhere else Akan tetap disini ya? Kemana-mana tapi balik lagi kesini Balik lagi kesini Memang penting sih Kita traveling penting ya? Nah kita harus keluar dulu Untuk appreciate apa yang kita punya Akhirnya kita punya apa Disini kan? Betul banget Tapi kalau liat dari karya-karyamu Di videoclip Atau mungkin di luar videoclip ya Kadang-kadang di luar videoclip Idealis Banget ya? Hmm Idealis banget sih Konon katanya begitu Tapi agak malu dibilang idealis Kenapa? Kan idealis Saya sangat gak idealis Sebetulnya sih gue Biasa-biasa aja Cuma maksudnya gini Gue coba berusaha membuat sesuatu yang Sebetulnya ada di sekitar kita Cuma orang gak peka Itu aja Begitu orang ditayangin Kayak tadi yang tayangan tadi Yang apa Saya Jakarta saya gitu Sebetulnya kan sesuatu yang Lu sering lihat Lu mengalami setiap hari Kita mengalami setiap hari Tapi cuma mengeluh Nah itu aja yang coba gue capture Karya-karya gue selalu berhubungan dengan hal-hal yang Keseharian Keseharian gitu Nah itu salah satu wujudnya ini sebetulnya kali ya Dari dirimu ya Ini aku suka banget dengan konsep ini Ini filmnya By the way ini buat aku kan Yes Ini anakku bisa nonton juga ya Bisa bener Ini cita-citaku setinggi tanah Ini sempat masuk official selection international film Spiel Berlin di Berlin Film festival di Berlin ya Ini dibuat di tahun 2012 Masuk festival film ini 2013 ya Official selection Dan ini yang menarik sekali Mungkin bisa dikoreksi kalau aku salah ya Jadi ini kau bikin film ini Ini layar lebar ya Ini dengan dana dari sendiri Jadinya film ini Dan hasil dari film ini You gave back Untuk penderita kanker 100 revenue Kenapa memilih penderita kanker Apa yang terjadi What happened Apa yang punya ide kayak gitu Sebenarnya kalau ditanya Kenapa penderita kanker Selalu jawabannya gak tau Oke So why did you decide to do all this Waktu itu pokoknya Gue coba googling gitu Googling people who need donation Terus keluarlah kanker Terus kita googling lagi Kanker di Indonesia Terus keluarlah Yayasan kasih anak kanker Indonesia Yaudah mereka yang beruntung Akhirnya Anak-anak ini Jadi hasilnya apa Giving back itu Dalam bentuk apa pada sebuah Jadi gini Dari film ini Kita berhasil menjual Banyak banget Kita dapat nominal yang sangat gede Gitu saat itu Terus kemudian Film ini juga Beredar Hampir di lebih dari 20 negara Di Eropa Terus kita diundang Ke beberapa festival Terus kemudian kita menghasilkan uang Dari uang itu Terus kita kumpulin Terus kita support Membuat Ini apa namanya Rumah singgah Di beberapa kota So far kita udah support Empat rumah singgah Di Bandung Surabaya Denpasar Dan baru aja di Makassar Jadi rumah singgah ini Kita kasih buat anak-anak Penderita kanker Yang gak mampu Untuk mereka treatment disana Untuk treatment rumah Dari film ini Dan sampai hari ini Film ini masih menghasilkan Jadi dari DVD Jadi DVD kalau kamu beli 100% dan for them Wow hebat banget Aku Aku selalu sekali Berarti kamu setuju gak Kalau misalnya aku bilang gini Kita kan sekarang terbiasa Dengan film-film superhero Dimanapun ada film superhero Superhero itu bisa terbang Bisa nonjok tembok Superhero bisa menghilang Bisa terbang dengan cepat Tapi seniman itu Berarti bisa jadi superhero juga Yes I think They have so much power Seniman itu punya power Iya dong Iya betul-betul Dengan cara kita sendiri Tapi ya Dan itu menyenangkan sih Iya benar Maksudnya you help people Bisa bikin awareness Seperti tadi Tentang kota Jakarta I'm happy doing a movie Tapi another side Dari hasil film Ternyata bisa baik Buat orang lain Itu aja sih yang menyenangkan Iya benar Keren banget Aku mau ngundang nih Satu pamukul lagi Sudah sempat kesini Beberapa kali juga Tapi it's always a pleasant To have him here Aku seneng banget suaranya Apalagi karena nanti dia akan perform Tapi aku mau ngobrol sedikit sama dia Ada idol aku sepanjang masa Yang katanya mau duit sama aku Tapi gak jadi Alhamdulillah gak jadi Karena pasti anjur banget suara aku Ipang Aku sekarang kamu dateng lagi Kamu tuh keren banget sih Tapi kita gak usah duit duit sekarang sekarang Kamu aja nanti ganti Beneran nih gak duit Kamu nanti katanya ada single Terbaru keren banget itu Terima kasih Terima kasih Silahkan Ganti Kalau bicara soal idealis Kamu idealis Karya kamu juga bisa dibilang idealis Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi ya Jangan kemana-mana Jangan matiin TV-nya Kalau dimatiin TV-nya Aku sumpahnya TV-nya gak bisa Nyala lagi nanti Terima kasih Terima kasih Jangan ya Tetap disini bersama Ada Eugene dan Terima kasih Bisa dihadapi Kau bisikan padaku Terima kasih